Mbak Mel, aku kayak mimpi, ya Allah Sore itu juga balik nama di notaris, mbak Sama dikasih kunci Aku sama suami masuk rumah nangis, mbak Ujan lebat, saya sampai Sujud syukur di balik ujian yang bertubi-tubi Ada pelangi setelahnya Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam Lindungan Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi Pengalaman solawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe Di-subscribe dulu, biar aku makin semangat lagi Bikin videonya Buat teman-teman yang punya testimoni solawat Silahkan kirimkan testimoni teman-teman Ke 0813 15 43 055 Buat teman-teman yang belum punya buku ini Jangan pernah lelah Ada nikmat di setiap solawat Ini buku pertama aku, teman-teman Ini karya pertama aku Akan ada buku-buku selanjutnya Dan ini udah catakan keempat teman-teman Insyaallah hari ini catakan keempatnya udah beres Dan teman-teman yang mau beli udah ready Langsung aja ke admin 0812 9875 7860 Atau kalau mau beli ke Shopee juga bisa Nanti klik aja link yang ada di deskripsi box ya Dan kalau teman-teman mau ke Gramedia juga ada Di Gramedia insyaallah ada bukunya Ada di Gramedia seluruh Indonesia Langsung aja sekarang akan aku bacain testimoninya ya Ini dari Mbak Zafira Di Jombang nih teman-teman Buat yang pada kepengen punya rumah Yang masih pada ngontrak Ayo pada baca solawat nih Ini testimoni kali ini dari Mbak Zafira Di Jombang Yang punya rumah Kesto Beli rumah Kesto Masyaallah Nih kita baca dulu ya Betul banget Mbak Mel Awal mula baca solawat itu Mual pusing gak ketulungan Kayak orang mabuk perjalanan Tapi Alhamdulillah dengan rutin solawat Jibril Kencangin lagi solawat menjiat hati tentram Semua hajat satu persatu terwujud Bahkan tahun 2020 akhir Keluarga ku ditipu orang Sampai habis semua mobil motor kejual Tahun 2021 bangkitlah Mbak Mel Alhamdulillah tanpa aku sadari Setelah baca solawat Tiap hari Tiap hari 2021 Desember Aku bisa beli rumah Kes Mbak Mel Alhamdulillah Mbak Mel gak kebayang Padahal waktu itu Bisa beli rumah di tengah kota Terima kasih Motivasinya Mbak Mel Semoga Mbak Mel dan keluarga Selalu dalam lindungan Allah SWT Lindungan Allah Amin Ya Rebar Alamin Masyaallah Gimana ceritanya Sampai ketipu Dan sampai akhirnya bisa beli rumah Solawatnya berapa banyak Aku tanya gitu ya Biasa Mbak Ditawari investasi gitu Eh gak taunya Malah dibawa kabur uangnya Akhirnya gali lubang Tutup lubang Hutang gak ngumpul Hutangku ngumpul 190 juta Mbak Waktu itu Tapi Alhamdulillah terselesaikan Alhamdulillah Mbak Mel Di tengah kota Jadi punya rumahnya Kes di tengah kota lagi teman-teman Solawatnya berapa banyak Solawat Jibril 10.000 kali Mbak Munjiatnya 100 kali waktu itu Tapi sekarang lagi termotivasi Mbak Mel Munjiat 1000 kali Jibril sebanyak-banyaknya Sampai dulu sempet stres Mbak Mikir hutang Tapi sekarang Alhamdulillah Sejak kenal solawat Hati tenang Hutang lunas Rezeki ada aja Mbak Rumah tangga juga adem Ayam Alhamdulillah Mbak Mel Masya Allah Dulu saya sering diremehin Kemana-mana Bawa tasbih digital Mbak Dibilang soagamis Aku cuma senyum aja Di saat aku di titik terendah Bahkan saudara sendiri Ngebully Tapi tetep Solawat aja Mbak Aku gak peduli Ya Allah Allah maha segalanya Orang yang dulu Ngetengatain aku Sekarang dia merasakan Yang aku rasakan dulu Mbak Mel Padahal dulu Lihat-lihat rumah DFB itu Aku uang pun gak punya Mbak Speser pun Tabungan gak ada juga Karena ekonomi kita Masih oleng Habis ketipu Habis-habisan Tapi waktu survei rumah Aku bilang itu Mbak Di depan pintu gerbang Rumahnya Ya Allah Aku yakin Kalau ini rumah berkah Buat keluarga kami Mudahkan lah Padahal kata developernya Itu udah banyak yang nawar Tinggal satu unit waktu itu Tapi aku yakin Rumah ini milikku Aku bilang gitu Mbak Padahal Uang pun gak punya Jarak 3 bulan hari itu Aku kembali lagi hubungin developernya Katanya masih ada Belum laku Kebetulan suami Naik jabatan Mbak Dan dikasih waktu terakhir Sama developer Katanya Ada juga yang minat Sama rumah itu Aku ngencengin sholawat Jibril Sampai aku gak beranjak Dari sholat tua Ke waktu zuhur Mbak Keputusan terakhir Jam 3 sore Tepat aku habis sholat juhur Suami ngabarin Tolong kabarin developernya Siang ini juga Aku pulang Kita langsung ketemu di notaris Langsung air mataku Gak kebendung lagi Mbak Mel Aku kayak mimpi Ya Allah Sore itu juga balik nama Di notaris Mbak Sama dikasih kunci Aku sama suami Masuk rumah nangis Mbak Ujar lebat Saya sampai sujud syukur Di balik ujian yang bertubi-tubi Ada pelangi setelahnya Terima kasih banyak Atas motivasinya Mbak Karena Allah juga Saya scroll tiktok Nemu postingan Mbak Mel Ya Allah Aku terharu ya teman-teman Ngebayangin Coba deh teman-teman Semua yang lagi Kepengen punya rumah Yang pengen yang sekarang lagi Masih ngontrak Atau tinggal di Pondok Indah Mertua Teman-teman Coba bayangin Sekarang kalian lagi Seperti yang dihadapi Yang dialami sama Mbak Zafira Kalian bayangkan Sekarang kalian Ditelepon suami Ayo kita ketemu di notaris Hubungin developer Kita sama-sama ketemu di sana Aku punya uang cash nih 500 juta 300 juta 250 juta Buat beli rumah yang kita mau Bayangkan itu terjadi Tapi di hati Di pikiran Jangan sampai Duit dari mana Gak mungkin Jangan Itu sama aja Nanti bikin kalian Malah gak kecapai Itu teman-teman ya Kejar Pakai usaha langit Baca sholawat Benderin sholat Baca Quran Baca wakia Baca esin Dan teman-teman harus yakin Bangun keyakinan itu Bayangkan itu Sedang terjadi Sama teman-teman Ya Beneran deh Itu sering aku lakukan Teman-teman yang sering nonton Aku pasti tahu Aku sering ngelakuin itu Aku bayangkan semua itu terjadi Bahkan kadang-kadang aku sampai nangis sendiri gitu loh Padahal itu belum terjadi Dan aku terus membayangkan itu Dan itu selalu kejadian Teman-teman coba ya Biasakan ya Bayangkan Pokoknya bayangin Sekarang ya Sekarang ya Aku tungguin Bayangin Kalian lagi datang ke notari Serah terima kunci Dapet rumahnya Atau bayangin Kalian sekarang lagi Serah terima kunci Beli mobil cash Bayangin Ya Allah Aku juga membayangin nih Aku lagi beli mobil cash Sama suami aku Bayangin lagi Aku lagi bayangin juga nih Waduh Aku akhirnya bisa pindah ke Jakarta Pindah ke Bekasi Aku nempatin rumah di Bekasi Aku taruh barang-barang di Bekasi Aku beli Aku pilih barang-barang yang bagus Yang aku pengen Aku hias rumah aku yang di Bekasi Masya Allah Masya Allah teman-teman Insya Allah itu akan kejadian Ya Nanti kita sama-sama cerita nih Cerita aku Cerita kalian Kita sama-sama cerita Apa yang kita bayangkan hari ini Insya Allah Suatu hari nanti Secepatnya akan terjadi Sama kita Akan kejadian Ya Lanjut aku akan baca lagi Testimunnya ya Ini masih Mbak Zafira Masya Allah terharu aku Bacanya Mbak Aku izin share testimoninya ya Pada saat itu Hanya Jibril yang dibaca ya Belum munjiat Siap Mbak Semoga Allah selalu beri keberkahan Pelindungan untuk Mbak Mel Terus Jibril Mbak ini jawab Jibril Mbak 10.000 kali Dan saat ngemalin sholawat Sejak 2020 kena tipu Tapi Mbak tetap lanjut sholawat Aku tanya gitu Karena aku pikir Setelah sholawat terus kena tipu gitu Munjiat masih belum mampu Karena kalau baca munjiat Masih suka keringet dingin Mual waktu itu Jadi hanya Jibril Pada saat itu teman-teman Kena tipu Desember 2020 Mbak Terus saya scroll tiktok Nemulah postingan Mbak Mel Saya coba ngamalin sholawat Jibril Itu Mbak Kemanapun aku baca Mbak Sama suami tahun 2021 Desember bisa kebeli itu rumah Jadi Desember 2020 ketipu Ancur-ancuran Kemudian mengenal sholawat Di Desember 2021 Bisa beli rumah Pake tepat Satu tahun Teman-teman Kalo kita kredit ya Contohnya aku nih Kesalahan nih aku Aku kredit rumah Sepuluh tahun Gak lunas-lunas nih ya Masih dua tahun lagi 2024 baru lunas Itu Bener-bener Teman-teman Capek Cicilannya Tiap bulan Berat 6.500.000 Kadang Ngikutin suku bunga Kadang-kadang 6.300.000 Dulu malah 7 jutaan Aku bayar per bulannya Itu beneran Teman-teman Capek Bikin muras Dompet Coba kalo beli cash Gak mungkin harganya segitu Kalo cash kan pasti harganya bisa separohnya ya Teman-teman ya Kalo beli cash Kalo beli cash Tentunya harganya bisa dua kali lipat Dari harga sebenarnya ya kan Jadi Dan Kalo misalnya kita beli cash Seperti yang Mbak Zafira jalanin Satu tahun Makanya sabar Buat kalian yang punya Apa yang pengen punya rumah Baca salawat Jangan pengen bim salabim Sabar gitu Jalanin Prosesnya Jalanin Gitu ya Sampai akhirnya nanti bisa kebeli rumah Setahun itu sebentar Daripada aku Ya Proses cepat sebulan Kredit Tahunya Perjalanannya 10 tahun Panjang Ya mudah-mudahan aku Dan suami aku bisa bayar sampai lunas Mudah-mudahan Bahkan belum waktunya lunas Udah ada yang over credit rumah aku Atau Beli cash Jadi aku lunasin itu rumah Amin Aminin ya teman-teman ya Aku lanjut lagi ya Setahun Oh jadi ketipunya Sebelum kenal salawat Aku bilang gitu kan Setahun dari ketipu itu Mas saya ngamalin salawat Bisa beli rumah cash Mbak Alhamdulillah Betul Mbak Mel Sebelum kenal salawat Maaf kalau boleh tahu Harga rumahnya berapa Mbak Biar teman-teman semakin semangat Aslinya 285 juta Mbak Tapi itu promo Akhir tahun Mintanya 265 Tapi waktu itu Cuma ada 250 juta Tapi Alhamdulillah Atas izin Allah Dikasihkan Mbak Dengan harga 250 juta Masya Allah Mbak Kuasa Allah itu benar Mbak Allah mudahkan semuanya Saya sampai nangis itu Mbak Megang kunci rumah Nangis bareng sama suami Ya Allah Masya Allah Keren banget Terima kasih ya Mbak Atas imuninya Semoga rumahnya barokah Makin lancar rezekinya Kalau ingat itu Masih nangis Mbak Aku Padahal ya Aku aja yang baca Pengen nangis ya teman-teman Kalau ingat itu Masih nangis aku Padahal ya Dulu biar bisa Ngelunasin utang gitu Gitu aja Mbak Gak taunya Allah Mampukan di rumah Mbak Mobil pun kebeli Masya Allah Ya amin Ya rabbal Amin Nih aku tadi Gak nanya ya Soal mobil ya Karena aku fokus Di rumahnya itu Amin Semoga doa baik Juga buat Mbak Mes Keluarga Amin Semoga Terima kasih banyak Mbak Mel Sehat-sehat selalu Terima kasih banyak Mbak Mel Sehat-sehat selalu Amin Semoga Mbak Mel Sekarang Semoga Mbak Mel Sekarang Salawat Munjiat Enjoy Mbak Bacanya dulu berat Sekarang Alhamdulillah enteng Mbak Pokoknya harus dipaksa Masya Allah ya teman-teman Itu tadi Testimoni Dari Mbak Zafira Di Jombang Ya Allah Duh teman-teman Nih kalau teman-teman Sampai gak Nikutin Gak berubah Aduh rugi banget Ya Jangan kita tuh Maunya cepet Aku sering banget Dapet komentar Dapet pertanyaan Pertanyaan dari teman-teman Yang pada curhat Maunya tuh pada cepet Ya iya sih Wajar Aku juga maunya cepet Ya siapa sih Yang gak mau cepet Pengen mobil cepet dapet Pengen rumah cepet dapet Gitu ya Tapi kan semuanya Harus ada prosesnya ya Teman-teman Jadi jangan maunya instan Ditambah lagi nih teman-teman Kita ini udah banyak dosanya Kita masih dikasih sama Allah Kesempatan hidup aja Udah syukur Udah Alhamdulillah Jadi teman-teman Sabar Jalanin prosesnya Ya Jalanin Terus Istiqomah Salawat Insya Allah Kebeli Sebelumnya Mbak Siapa ini tadi Mbak Zafirnya juga dulu Pernah ada ya Cuma aku lupa Mbak siapa Bahkan harga rumahnya Satu miliar loh Teman-teman Bisa kebeli Pernah kan ya ada ya Bisa kebeli rumah Satu miliar Bacanya Salawat Jibril juga Teman-teman terserah Mau baca Salawat yang mana Mau Salawat Jibril aja mbak Soalnya Dengan Salawat Jibril Lebih gampang Hanya Salallah ala Muhammad Salallah ala Muhammad Salallah ala Muhammad Salallah ala Muhammad Gampang mbak Gitu Aku bisa dapet banyak Gak apa-apa Ya Tidak ada yang mengharuskan Sama kayak aku Munciat Aku juga dulu Jibril kok Ya Beda-beda Kita kan ada yang Senangnya Munciat Ada yang senangnya Jibril Ada yang senangnya Narya Semuanya sama Yang penting istiqomah Teman-teman Kenapa Masih banyak aja ya Yang nanya Mungkin kalau nonton Gak sampai habis nih ya Penjelasannya gak didengerin Masih aja yang bingung Ya teman-teman Tidak ada Salawat husus Ada yang menyembah Aku pengen tercapai Ajat aku Aku pengen tercapai Target aku Salawat apa Gak ada Salawat apa Ya Salawat apapun sama Kalian cari Satu Salawat Yang menurut kalian Tuh bener-bener Cocok buat kalian Cocok tuh maksudnya gini Kalian bisa baca Dengan enjoy Seperti yang dibilang Sama Mbak Zafira tadi Bacanya gak kayak Dikejar-kejar utang Gitu loh Bacanya tuh nyaman Bacanya tuh gampang Dan teman-teman Ngebacanya tuh kayaknya enteng Itulah dibaca Dan ketika membaca Teman-teman kayak Klik ke Rasulullah Kayak hatinya bergetar Hatinya sedih Itu ciri-ciri Salawat kita klik ke Rasulullah Ya teman-teman Nah Ngomong-ngomong tadi Masalah baca Salawat Tadi Mbaknya bilang Ada keringat dingin Dan lain-lain Ya Itu biasanya Kalau dalam tubuh kita Yang aku tau Ya teman-teman Kalau dalam tubuh kita Ada gangguan jin Ada misalnya Buhul-buhul Mungkin ya ada kiriman-kiriman Atau apalah yang buruk Dalam diri kita Itu kayak Dia tuh kayak ngelawan Gitu loh Ketika kita baca Salawat Dia kayak ngelawan Ngebuat kita tuh Untuk gak baca Salawat lagi Sehingga kita malah mikir Duh aku baca Salawat Malah kayak gini Jangan-jangan Gara-gara Salawat Aku malah Gak bagus nih Baca Salawat nih Gitu Enggak Gak seperti itu Teman-teman ya Seperti kemarin Ada yang Apa namanya Nanya aku di Komentar aku Di TikTok Aku baca Salawat Ngamalin Salawat Dan zikir lainnya Bagus memang sih Podilannya Tapi aku Terindikasi Kata Kiai Aku kena Gangguan jin Aku di ponis Kena gangguan jin Ngeri banget ya Di ponis Kena gangguan jin Karena amalan Tanpa guru Ingat teman-teman Ya Salawat Tidak harus pake guru Karena ada di dalam Al-Quran Surat Al-Azab Ayat 56 Allah dan Allah dan Malaikatnya Bersolawat untuk Nabi Wahai orang-orang Yang beriman Bersolawatlah Kamu Untuk Nabi Dan Sampaikanlah Salam penghormatan Kepadanya Nah Allah dan Malaikatnya Bersolawat Masa kita Gak mau Salawat Udah Salawat sebanyak-banyaknya Kalau misalnya Ada jumlah Yang ditentukan Yang ada Para Kiai Para Ustadz Habaib Yang menentukan Jumlahnya kayak 4.444 313 Ada lagi 1.000 kali Dan lain-lain 10.000 kali 15.000 kali Sebenarnya itu Memang gak ada Memang gak ada Hadisnya teman-teman Untuk sekian Dalam hadisnya sendiri Adanya Semakin banyak Semakin bagus Kenapa ditentukan Jumlah-jumlah sekian Itu karena Supaya kita Kita jadi Banyak Bacanya Hanya itu Tujuannya itu Supaya kita jadi Bersemangat Untuk baca Karena kalau Cuma dibilang Baca sebanyak-banyaknya Udah Kita jadinya Sebanyak-banyaknya Semampunya kita aja Kita karena Gak ada patokan Bukan patokan ya Karena gak ada Apa ya Jumlah gitu ya Yang di Yang dikasih tahu Yang dibilang Yang ditentukan Tapi bukan penentuan ya Tidak ada jumlah Yang harus sekian Misalnya Kita jadi mikir Aduh 100 aja Kita ngerasa berat Tapi ketika ada 15 ribu Jadi kita mau gak mau baca Baca 15 ribu Pertama-tama berat-berat Terus lama-lama Oh 15 ribu tuh Gampang banget ya Ternyata Seribu tuh Enteng banget ya Gitu loh Gitu teman-teman Jadi Itu tidak ada Sama sekali patokan ya Gak ada dalilnya Baca salawat Terus sekian-sekian Gak ada Yang jelas Sebanyak-banyak Sebanyak-banyak Artinya berapa Tidak terhingga Selama kita masih Melek Selama kita masih Bisa mengucapkan Membaca salawat Ya baca seterusnya Ya Kecuali kita tidur Baru berhenti salawat Bahkan kalau orang Rajin salawat Ketika tidur Mengelirar dikit Ingatnya salawat Gitu ya Bener gak Masya Allah Ya oke teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat ya Dan jadi motivasi Buat teman-teman Ingat Baca salawat Ya terserah Mau baca yang mana Terserah jumlahnya berapa Yang pasti Bacanya jangan sampai Menjadi beban Buat kita Kalau teman-teman Sanggupnya seribu Gak apa-apa Yang penting isi koma Tapi kalau teman-teman Bisa lebih dari seribu Lima ribu Sepuluh ribu Lima belas ribu Dasyat Yang penting tadi Jangan jadi beban Karena ketika salawatnya Menjadi beban Amalannya menjadi beban Teman-teman Malah jauh dari Pertolongan Allah Ya Malah ujung-ujungnya Bosan capek Dan ninggalin salawat Oke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati